Perhatikan baik-baik. Wow! Wow! Aaaaaaah! Halo pemirsa, balik lagi di channel Dione Bongkar, membongkar apapun yang bisa dibongkar. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah alat ya, yang digunakan untuk menangkap tikus, pemirsa. Ini alatnya, ini adalah perangkap tikus. Wih deh! Nah, seperti yang kita lihat, disini ada gambar kepala tikus ya, jadi memang dia diperuntukkan untuk tikus ya. Nah, ini sekarang kita coba lihat dulu ya alatnya ya. Jadi alatnya itu bentuknya kayak gini nih, kayak sepatu ya, atau kayak mobil-mobilan mungkin. Nah, kemudian bahannya itu dari plastik ya, full plastik ini, full plastik. Nah, nanti cara kerjanya seperti apa? Nah, nanti kita coba praktikin aja. Nah, disini kita lihat ada tulisan apa nih? Cina ya, ada bahasa Cina. Nggak tahu saya artinya apaan, mungkin perangkap berit, perangkap tikus gitu ya. Nah, ini cara kerjanya simpel sekali, pemirsa. Ini kita tinggal tarik begini ya. Tarik, tuh, dia ngebuka kan? Kita coba tarik dulu ya. Nah, begini tuh, dia udah ngebuka. Kemudian disini, di bagian ini, nanti kita simpen ininya apa? Makanannya ya. Sebentar, kita balikin dulu. Ini bisa dibuka kayak gini, cara bukanya. Nah, jadi disini nanti dipasang makanan atau umpannya tuh. Bisa ikan ya. Atau kacang ya, apapun yang disukai oleh tikus ya. Nah, ini nanti setelah ini dipasang umpan, kita masukin lagi ke sini ya. Nah, begini. Kemudian ininya dibuka kayak gini. Lalu nanti kalau ada tikus, nginjek ini nih, dia otomatis tertutup. Pluk! Nah. Ini bahannya full plastik, perhatikan disininya nggak ada besi sama sekali. Jadi, pada saat ngejepit, dia nggak sampai menghancurkan tubuh tikusnya. Jadi, cuma ngejempit. Ngejepit ya. Ngejempit. Ngejempet maksudnya. Ngejepit, lalu dia kehabisan nafas dan ya lewat. Oke? Nah, sekarang kita coba nih. Kita coba seberapa kuat ininya ya, apa? Daya jepitnya. Nah, disini udah saya buka, dan disini saya punya apa namanya kertas ya. Kita coba lihat. Perhatikan baik-baik. Wow! Mantap! Ini kuat tuh. Lihat ya, pemirsa. Tuh, ini sangat-sangat kuat sekali ya. Wow! Tuh, efek yang ditimbulkannya. Nggak sampai merobek kertas. Jadi, cuman ngejepit doang. Cuman, jepitannya luar biasa keras ya. Perhatikan sekali lagi. Nih, saya pegang gini. Wow! Luar biasa. Keras banget ya. Nih, nggak tahu nih kalau kena tangan gimana ya. Kita coba aja ya. Kita coba. Gimana rasanya kalau kena tangan. Nah, gini ya. Gimana ya? Gini. Nah, gini. Ya, bismillah. Aduh. Bismillah. Aduh. Aduh. Wow. Aduh. Lumayan ya, pemirsa. Aduh. Tuh, lihat. Sampai begini tangan saya nih. Wow. Sakit sekali ya. Aduh. Luar biasa. Ini, saya yakin nih kalau tikus kena ini nih bisa bener-bener mati, pemirsa. Ya. Nah, sekarang kita coba jajal pakai ini ya. Sesuatu yang bisa, mungkin bisa hancur kalau kena ini. Kita pakai buah-buahan aja. Oke? Ya, pemirsa. Ini udah saya siapin ya. Ini ada satu buah apa namanya? Jambu ya. Jambu air. Nah, ini perangkap tikusnya. Sekarang kita coba ilustrasikan gimana kalau jambu air ini kena ininya ya. Apa? Perangkap tikusnya. Apakah hancur? Pasti hancur sih. Tapi kita coba lihat aja ya. Kita coba lihat. Kita coba lakukan dua kali. Yang pertama, ini dengan kecepatan normal. Dan yang kedua, nanti kita pakai slow motion seperti apa. Oke? Kita coba lihat. Bismillah. Wow. Perhatikan. Sampai begini, pemirsa. Sompak begini ya. Oke. Kita coba sekali lagi. Kita pakai slow motion sekarang. Iya. Gini hasilnya, pemirsa. Hancur berkeping-keping ya. Tuh. Jadi ini nggak sampai hancur banget ya. Karena dia memang ininya plastik ya. Jadi fungsinya itu buat ngejepit aja. Jadi ini efektif banget kalau misalkan kena tikus, dia nggak akan bikin hancur tubuh tikusnya ya. Tapi cuma ngejepit sampai dia kehabisan nafas lalu mati dan kita bisa buang tinggal diginiin aja ke tong sampah. Jadi efektif kita nggak perlu nyentuh tikusnya. Mantap, mantap. Oke. Mungkin gitu aja ya. Review produk kali ini. Ini adalah perangkap tikus. Ini harganya murah banget ya. Pemirsa cuman 10 ribuan ini. Link pembeliannya udah saya pasang di kolom deskripsi. Kalau kalian pengen beli silahkan klik linknya aja ya. Mungkin gitu aja. Kita sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Masih dengan Dika di channel Dunia Bongkar. Bye-bye. e-mail. aí selamat menikmati